Sekarang saya berada di Batu Kuta Dunya, Kota Dunya, Siganokana, Rizki. Kita ke sini. Konon katanya, energinya sudah luar biasa. Dan ke sini, ke atas sini, harus bersih. Kita harus buka alas tanpa alas. Dan ini di bawah pohon daun. Ini disebut dengan pohon kemenyan. Dan satu lagi rumah. Ini hamirung. Ada dua pohon, ternyata pohon ini berbeda. Hamirung dan kemenyan. Sepertinya satu pohon itu, padahal dua. Dua jenis pohon yang bersatu. Nah itu ceritanya apa ini? Yang jelas di sini, duduk ternyata. Sangat luar biasa. Mantap. Dan adinya, lepet masuk ke bawah, ke tempat yang saya dibuji ini. Sekarang kita berada di Batu Kujang. Ada satu batu. Di sini bentuknya, persis mirip Kujang. Kujang ini merupakan senjata khas tetar perahiyangan. Senjatanya pasukan pejajaran. Tanan Kujang ini. Nah ini bentuk seperti Kujang ini. Entah kapan adanya. Tahu sudah ada di sini. Dan di samping ini juga ada disebut Batu Maung ya? Selapak Maung. Selapak Maung. Nanti kita ke sana ke Selapak Maung. Yuk lanjut, Pemirsa. Oh, iya, iya. Ini ya. Ya, Pemirsa. Sekarang kita berada di Batu Selapak Maung. Katanya ini bekas pijakan harimau. Tapi entah besar apa harimau. Ini besar sekali. Ini kuku-kukunya ini. Ya, di sini. Orang meyakini bahwa ini bekas selapak. Tapi harimau. Kita lanjut ke teras empat yang untuk Kanuragan ya? Ya, kanuragan. Di teras empat saya akan mencoba jurus harimau. Yang Lodaya Bodas. Lodaya Bodas. Ya, kita bergerak di sana. Sekarang berada di Batu Kanuragan. Atau batu apa? Balung Tunggal. Balung Tunggal. Saya akan mencoba di sini. Belum kajik silat. Terus Kanuragan. Akan mencoba. Orang katanya yang disebut. Dalam waktu-waktu tertentu. Batu ini bisa diangkat. Tapi dalam acara budaya. Kalau acara wisata ini tidak bisa. Kanuragan katanya kalau orang yang sakti bisa angkat ini. Kita akan mencoba. Akan melakukan jurus gerak. Terus Kanuragan. Terus Kanuragan. Terus Kanuragan. Ternyata. Harus hati-hati fisik Baru yuk satu jurus aja Sudah ngos-ngosan Jadi Kalau kita melatih Jurus silat Harus kondisi fisik Harus bagus, kayaknya tadi capek Jalan dibawa sampai ke atas Makanya begitu gak jurus disini Ngos-ngosan Kita lanjut Altar 5 Batu singgah sana Batu singgah sana Saudara ya ibu ditanya Ibu Ratu Kita ke Altar 5 menuju Batu singgah sana Lumayan masih capek Nah perusahaan Sekarang saya Berada di Batu singgah sana Ini adalah Puncak yang kelima Yang paling tinggi di Gunung Padang Katanya Disini tempat Ibu Ratu Dan ini Tinggalan Prabu Sidiwangi yang kelima Kalau tidak salah Dan energi sini juga cukup bagus Tadi saya sudah melakukan jurus Ternyata setelah duduk disini Kembali Tidak ada Napas terengah-engah Dan kondisi terasa enak lagi Mantap Keren Juara Cebar juara Lahir batin Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Terima kasih.